Abu Saya yakin Saudara Soekarno tidak akan mengingkari janji yang sudah disampaikan dua tahun yang lalu Bagaimana kita bisa yakin Selembar bukti pun tak ada Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Untuk Panglima Besar General Sudirman di Yogyakarta Cek senilai dua buah pesawat terbang Serta 25 kilogram emas rakyat Aceh Terkumpul dalam waktu singkat Saudara Presiden Ini Tengku Hasan Kurungkaleh Ini Tengku Hasibullah Indra Puri Ini Tengku Wahab Slemo Saudara Presiden Kami para alim ulama Aceh Meminta kepada Saudara Jika nanti kita terbebas dari jajahan Belanda Agar Saudara Benar-benar memperhatikan syariat Islam Dan jangan sekali-kali Mengecewakan Ra'id Aceh Wahai Kakak Para ulama Saudara-saudara semua disini Sudah jelas saya katakan Bahwa perang melawan kolonial Belanda ini adalah perang suci Jihad Visabilillah Saya harap kakak dan saudara-saudara disini Bisa mempercayai saya Sebagai Presiden Untuk menyelesaikan semua ini Saya mohon doa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bahwa Belanda telah melanggar perjanjian di lingkar jati Dan telah menyerbu ibu kota Jogjakarta Serta membentuk negara federasi Atas prakarsa Jendral Panmo Indonesia yang dipimpin oleh Mr. A.A. Meramis Beserta kawan-kawan di luar negeri Terus melakukan kontak dengan Aceh Karena hanya Aceh Satu-satunya wilayah Indonesia Yang masih tersisa Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Tengku Waalaikumsalam Tengku Barusan dilempar pesawat Belanda Di Belang Padang Jadi Ada nama Tengku ditulis disini Pasau kalengnya Kehadapan Paduka Yang Mulia Gubernur Militer Aceh Di Kota Raja Perkembangan perjalanan politik Di Indonesia Menunjukkan makin-makin jelas Bahwa adalah berfaedah Dan baik bagi suku-suku bangsa Sumatera Untuk mencapai kerjasama yang lebih rapat Dan lebih baik Yaitu suatu kerjasama Yang akan dapat terlahir Bukan saja dalam lapangan politik dan ekonomi Tetapi juga dengan beberapa Banyak cara yang lain Terima kasih telah menonton! Bagaimana tanggapan saudara-saudara sekalian? Kalau mau senang Ngepileh gedeh Acehnya dari RI Ambil sesuatu yang baik Kalaupun itu keluar dari babah Rimung Kondisi hari ini Seluruh wilayah di Indonesia sudah lumpuh Beberapa daerah sudah kembali berhasil dikuasai oleh Belanda Kecuali Aceh Selain itu Kita juga memiliki sejarah dan kemampuan secara militer Untuk bisa berdiri sendiri Yang perlu kita ingat Kita punya sejarah yang kuat Sejarah yang kuat secara militer Untuk mampu Sudah pedang kederawat dengan geronyong Selain itu Yang perlu kita ingat Jangan sampai kosong ke pemimpinan Seperti fakta hari ini Bahwasannya Presiden Soekarno Sudah ditahan oleh Belanda Berikut dengan wakil Presidennya Kita kekosongan pemimpin Oleh karena itu saya pikir Kita Hanya satu-satunya yang tersisa Aceh Saya pikir begitu Abu Untuk malam itu Lakimah mungkin Beda pendapatannya dulu Tapi Lelon awaikan Kesepakat dengan konsep federasi Fan Moknya Lelon rasa Konsep federasi Fan Moknya Adalah konsep yang paling tepat Untuk Indonesia yang tan luahnya Dengan tetap Ada negara-negara bagian di dalam ini Menampak Dia rasa Kita tidak mungkin bisa bersatu Dengan konsep federasi Karena republik ini Baru terbentuk Kalau kita terima Kita akan sangat mudah Dipecah belah oleh Belanda Dan itu Niat jahat Belanda dalam federasi Begini saudara-saudara Alun Menurut saya Dan sebagaimana kita perhatikan selama ini Bahwa Kesetiaan rakyat Aceh Kepada republik ini Adalah kesetiaan yang lahir Dari ketulusan Dan keikhlasan Dengan hati nurani yang penuh Perhitungan Dan perkiraan Oleh sebab itu Saudara-saudara Kita tidak akan membangun Aceh Raya Karena kita Bersemangat Republikan Hari ini Saya putuskan Anggap saja Surat itu tidak ada Dan saya tidak akan Membalas surat tersebut Jadi Rapat ini Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullah Urusan nanggronyo Berpulang fikir sama Tengku Saya sudah berikan pendapat Abu Saya yakin Saudara Soekarno tidak akan mengingkari janji yang sudah disampaikan dua tahun yang lalu Bagaimana kita bisa yakin Selembar bukti pun tak ada Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!